Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, channel Gampur Abis. Pada video kali ini kita akan mengganti seal karet master rem bawah ya, yang tomol untuk Avanza ataupun Xenia, ataupun mobil-mobil yang lain ya. Yang sudah mulai amblas atau dirasa aus ya teman-teman. Kita akan lihat dan kita akan buka dulu ya untuk bannya. Oke, kita akan kendorkan dulu untuk bautnya ya, baru kita dongkrak. Kita buka satu persatu. Oke, kita lepaskan untuk semua bautnya, lalu kita buka. Oke, kita lepas. Untuk keamanan, kita taruh di bawah mobil. Oke, itu ya. Sudah, lalu kita akan buka untuk tomolnya ya. Ini trackernya ya, baut 12. Kunci 12, kiri kanan ya, karena cuma satu, kita buka satu-satu ya. Sampai keluar. Oke, keluar ya. Sudah, sudah. Nah, ini sudah. Kita buka. Ini ya teman-teman, untuk Ini untuk tomolnya, belum ada yang aus ya. Belum ada goresan ya, masih bisa dipakai. Nah, di sini nih teman-teman ya, ini ada rembesan ya. Nampaknya di sealnya ya, di karetnya ya. Ini sudah ada keluar nih. Untuk rembesannya, nanti kita akan ganti. Ya, untuk yang dalamnya. Ini untuk Ini untuk kampas remnya. Di sini masih tebal. Di sininya, sudah habis ya. Tinggal satu milian lagi nih ya. Nih. Ini ya teman-teman, saya lihat ya. Tuh. Ini berbahaya sekali ya. Untung di cek ya. Kalau tidak di cek, ini bakal habis yang ini nih. Untuk trombolnya bisa habis. Untuk khawat atasnya, kita congel dulu. Kita ambil dulu. Oke, ini ulutannya ya. Sampai dihafal ya, teman-teman. So, pernya kita keluarkan dulu. Satu. Selanjutnya, ada per yang dalam ya. Nih. Oke. Selanjutnya, ada ini. Kancingnya ya. Pakunya juga. Kita tekan. Lalu kita puter. Nah, udah. Terlepas. Ring dan kancingnya. Seperti ini. Kita simpan di sini. Per yang dalam sudah terlepas. Kita akan buka ya. Terlepas ya. Kita buka untuk yang bawahnya. Per yang bawah. Ini urutannya ya. Ada di sini. Dan ini untuk. Ini untuk settingan hander-ringnya ya. Ini untuk satunya lagi ya. Masih ada ringnya. Kita buka. Teken. Teken dan putar. Untuk pakunya. Lalu kita keluarkan untuk kampasnya. Ini dia nih. Ini untuk pedang dalam. Ini untuk spi-nya ya. Ringnya ya. Ini untuk spi-nya ya. Buka. Seperti kita ngebuka. Sambungan rantai motor ya. Ini untuk spi-nya. Untuk pengaitnya. Oke. Seperti ini dia. Ini. Untuk penampakannya ya. Kita akan bersihkan dulu ya. Debu-debu kampas rem. Hasil sisa gesekan antara. Tromo dan kampas rem yang lama ya. Diterjebak di sini nih. Oke. Sampai bersih. Ini karena dikerjakan sendiri. Jadi lebih luas ya teman-teman. Lebih husuk. Untuk membersihkannya. Bila ada. Kita semprotkan. Cairan. WD-40. Atau pembersih minyak ya. Biar. Kotorannya hanyut. Dan cepat kering. Dan tidak menyebabkan karaps. Oke. Kita akan melihat. Toba ya. Nah. Dorong. Tuh. Rembes ya. Banjir ya. Nih. Kita keluarkan dulu. Banjir ya. Tuh. Sampai keluar. Teman-teman ya. Ini sudah berkarat. Ketika berkarat. Dia akan mengganggu. Akan menggerus karet ini ya teman-teman ya. Nih. Nih ada kada pernya. Waduh. Lihat. Teman-teman perlu ngecek nih ya. Minimal setiap 50 ribu kilometer. Hmm. Nih teman-teman. Waduh. Ini. Pantas saja ini. Bocor ya. Karena ini karat-karat di sini. Debu-debunya nih. Karat-karatnya terus terdibak di sini. Dan menggores karet yang di sini. Oke. Kita akan bersihkan. Jangan lupa ini dibuka ya. Pake kunci 10 ya. Supaya tidak mengalir terus. Untuk minyak remnya. Kita semprotkan untuk WD40-nya ya. Sambil ini menunggu kering. Hanyut ya. Kita bersihkan. Untuk pistonnya ya. Kita bersihkan untuk pistonnya. Kasih diperhatikan bagian sini ya teman-teman ya. Jangan sampai ada goresan. Ini kalau ada debu. Ataupun ada serbuk-serbuk. Pegam. Maka dia akan menggores untuk karetnya nanti. Dan ini untuk seal yang baru ya. Untuk karet yang baru ya. Untuk karet yang baru. Ada 4. Ini ada 4 ya. Ini untuk karet yang baru. Ini sudah saya kasih oli ya. Supaya mudah untuk masuknya. Ini harganya 10 ribuan. Satunya jadi 40 ribu. Untuk karetnya ini. 4 buah. 2 pasang. Posisinya nanti seperti ini ya. Nah ini untuk yang lama ya. Belum disayang buka. Harus saya bersihkan. Nah seperti ini. Jadi yang besarnya di depan. Di depan sini. Di depan pistonnya ya. Ini. Seperti ini nanti masuknya ya. Nah. Oke. Kita akan masukkan menggunakan tari rapi ya. Kita akan rakit. Ini untuk pistonnya ya. Sudah dibersihkan. Sudah bersih dari karat-karat. Kita kasih oli dulu. Supaya mudah masuknya ya. Dan kita akan masukkan ke dalam sini. Oke. Seperti ini. Oke. Tarik. Tarik ya. Seperti ini. Selesai. Satu lagi. Oke. Buah-duanya ya. Sudah masuk. Nanti kita akan lumuri dengan wish ataupun oli ya. Oke. Kita akan lihat barangnya ya. Untuk pampas wrapnya ya. Astra otomat. Ini. Diusahakan sama ya teman-teman dengan yang bawaannya ya. Seperti ini kita akan lihat dulu dengan yang lama. Untuk tapaknya dulu. Kita akan lihat tapaknya. Sama ya. Oke. Setelah selesai kita akan rakit lagi ya. Ini untuk kampasnya. Sudah mulai kering juga di atasnya nih. Sudah mulai kering ya. Ini untuk kampasnya. Jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Pasangannya ya. Speednya itu berbeda ya antara kiri dan kanan ya. Ini untuk kampasnya ini harganya itu Rp150.000 ya. Satu pasang ya kiri dan kanan. Jadi ada empat buah. Bisa teman-teman dapatkan di toko online. Ataupun di toko spare part mobil ya. Mungkin harganya bisa berbeda. Tergantung dengan lokasi di wilayah teman-teman ya. Sebelumnya kita akan masukin dulu untuk pistonnya ya teman-teman ya. Ini sudah dirumuri dengan minyak krem ya. Oke. Oke pelan-pelan saja. Kita masukin untuk pernya. Dan masukin yang sebelahnya lagi ya. Bersihkan dulu ya. Jangan sampai ada debu-debu. Ataupun sisa-sisa karat. Setelah dilumuri masukin. Oke masuk ya. Lalu setelah masuk. Pastikan ini pairnya main ya. Tuh. Oke itu. Lalu kita masukin penutup debunya. Sudah masuk. Dua-duanya ya. Depan belakang. Oke. Oke kita akan masukin untuk settingan rentangannya. Lalu masukin pengunci-nya, kancing-nya ya di sini. Lalu tepuk untuk snap-nya ya. Untuk kering yang kita masukin kita tutup. Oke sampai supaya jangan lari. Oke. Selanjutnya kita akan rakit untuk settingan ender name-nya. Kita setting di setting yang paling dalam. Oke. Sekitar 2 milian ya. Masih ada sisa lagi jaraknya. Lalu kita akan masukin untuk setelan rentangannya nih. Ceplek. Sudah selesai. Kita akan masukin ke atasnya. Kita akan masukin dulu untuk kabel rem tangannya. Oke. Kita akan masukin untuk settingan rem tangannya. Masukin. Sop. Nah. Pas. Lalu kita masukin ini aja dulu ya. Pada yang bawah terakhir. Oke. Kita masukin untuk settingan handremnya. Nah. Seperti ini. Kita masukin. Di sebelah sini. Langkutkan di situ. Per yang dalam. Per yang dalam kita masukin juga. Ke lubang yang ujung ya. Oke. Sudah ini. Lalu cantolkan di sini. Nah. Di situ. Oke. Kalau sudah berkunci begini. Kita tinggal bawahnya ya. Tinggal bawahnya dan untuk pakunya dulu ya. Satu. Ini pakunya satu. Oke. Dorong dan putar ya. Dorong putar. Oke. Nah. Begitu pun yang sebelah sini. Tapi nanti ya. Untuk yang sebelah kanannya ya. Oke. Ini udah. Masuk. Tinggal yang. Luarnya ya. Ini karena. Settingannya sebelah sini. Ya. Settingannya sebelah sini. Berarti. Sebelah sini ya. Untuk yang coakannya ini. Oke. Kita masukin. Nah. Jadi maksudnya. Ulir ini tidak mengganggu ini. Tidak mengganggu settingan handle name-nya. Sudah ya. Tuh masuk. Ya. Masuk. Oke. Sudah terkunci. Kuncinya. Sudah. Ini kita kasih bis. Bis ke sini ya. Masukin kalemnya. Gantung lagi. Tes dulu ya. Untuk promonya. Terlalu keras. Oke. Ini udah masuk. Tinggal yang ditutup-dutup ini ya. Untuk dungunya ya. Untuknya. Oke. Satu. Satu lagi. Oke. Sudah semua ya. Tuh. Kuncinya. Ini sebelah kiri ya. Nanti kita akan. Sebelum dipasang roda. Kita akan buang anginnya dulu disini ya. Ini untuk membuang anginnya disebelah kiri ya. Bukan disebelah kanan. Tadi kan sebelah kanan belum ya. Belum dibuang anginnya. Belum ada minyak krimnya. Nah disini kita akan buangnya disini anginnya ya. Ini masih kosong tadi ya. Lalu kita akan masukin dulu untuk. Tromolnya ya. Oke. Seperti ini. Oke ini. Masih. Ini ya. Masih bisa dikulalir ya. Karena ini masih baru ya. Nanti juga akan ngepres. Masih bisa diputer. Kita siapkan untuk minyak krimnya ya. Oke. Ini untuk minyak krimnya ya. Minyak krimnya yang warna putih ya ini. Oke ini ya. Kita akan tumpahkan ke dalam sini ya. Set. Karena kita sendirian ya. Kalau kita buang anginnya. Karena akan kebuang ke. Keluar ya. Dan akan langsung isi dengan sendirinya ya. Khawatirnya nanti terisi angin ke dalam. Oke. Kita biarkan saja begitu. Nih. Disini nih ya. Ini kita buang dulu. Buangnya dari sini ya. Oke. Sudah buka dulu untuk. Karetnya ya. Ini bandnya belum dimasukin ya. Supaya mudah kita untuk. Pengerjaannya ya. Saya bolongin atasnya ya. Seperti ini nih. Saya bolongin atasnya. Masukin selang. Sekitar 60 sentian ya. Selang tali air ya. Ukurannya berapa ini. Ukuran 8 ya. Oke. Seperti ini. Nah. Dia hasilnya seperti ini ya. Jadi teman-teman. Untuk mengurasnya. Diusahakan. Selangnya melengkung ke atas kayak gini ya. Nah. Jadi angin akan mencari. Potensial tertinggi ya. Seperti ini. Nanti kita akan gantungkan ya. Seperti ini. Kita buka disini nepelnya. Masukin. Ya. Kita masukin untuk nepelnya disini. Nah. Jadi posisinya kayak gini ya teman-teman ya. Nih. Jadi posisi angin disini nih. Posisi udara disini. Nanti dia akan keluar untuk minyak remnya ya. Untuk botolnya. Nah. Disini. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya angin terjebak di atas. Oke. Lalu lihat teman-teman ya. Seperti ini. Dan kita akan buang anginnya. Oke. Oke. Mending ya. Akhirnya masuk kesini. Berarti di dalam tidak ada anginnya nih. Otomatis di dalam tidak ada anginnya. Karena angin akan terdorong keluar. Angin akan mencari posisi yang paling atas. Disini. Posisi paling atas ya. Nih. Disini pun. Ini silang masuk. Silang keluar itu paling atas. Begitupun yang di sebelah kanan. Jadi masuk bawah. Keluar dari atas. Artinya. Udara tidak akan terjebak di dalam sini. Oke. Setelah dirasa cukup. Kita tutup untuk nepelnya ya. Ke kanan. Buka untuk selangnya. Nah. Dia akan keluar disitu. Dan kita akan kencangkan dengan kencang. Baunya ini. Baunya 10 ya. Nepelnya ini. Oke. Oke. Cukup. Oke. Untuk-untuk minyak krimnya ya. Dia masuk kesini. Tanpa berserakan. Tanpa belepotan ya teman-teman. Bersih ya. Rapih. Oh. Habis teman-teman ya. Jadi di bawah. Itu yang asalnya kosong. Terganti dengan minyak krimnya ya. Kita tutup. Dan terakhir. Kita tutup dengan karet. Debu. Nanti tinggal setel untuk. Setelan rem hand-remnya ya. Rem tangannya ya. Disini nih. Ada karetnya ya. Nih. Disini. Untuk menemukan. Nah. Disini nih. Nah. Ini. Ke atas. Itu untuk menguatkan. Ke bawah. Untuk mengendorkan. Oke. Kita tinggal pasang. Dan. Pemasangan selesai. Demikian teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan videonya. Silahkan like dan subscribe untuk channelnya. Jika ada pertanyaan. Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk. Mengaktifkan tombol notifikasinya. Loncengnya. Untuk mendapatkan. Pemberitahuan video-video terbaru. Dari channel kami. Oke. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.